Kita akan melangkah pada narasumber kita yang ketiga, narasumber kita yang paling senior, tapi masih punya semangat muda, sama seperti tiga narasumber lainnya. Yang ketiga adalah Pak Made Soecana. Jadi yang persilahkan Pak Made untuk menyampaikan materinya dalam waktu 15 menit, Pak Made. Jadi persilahkan Pak Made. Halo, Tess. Sampun, Sampun. Sampun, Pak Made. Sampun, Pak Made. Sebetulnya kalau membicarakan sentuhan teknologi terhadap Aksara Bali itu sudah dimulai sekitar tahun 1890. Jadi Belanda sudah membuat huruf timah pada saat itu. Huruf timah itulah yang lama dipakai untuk mencetak buku-buku dan sebagainya. Dan huruf timah itu juga yang dipakai oleh Dinas Pendidikan Dasar untuk mencetak buku-buku kekawin pada akhir tahun 70-an yang menyebabkan gairah ber-Aksara Bali. Yang menyebabkan optimisme terhadap nasib Aksara Bali. Jadi tidak akan punah Aksara Bali tersebut. Nah, kemudian sebetulnya pada sekitar tahun 1986, Bali menerima banpres komputer ber-Aksara Bali. Itu memakai sistem yang dinamakan Delta Vision. Hurufnya luar biasa bagusnya. Cuma komputernya komputer yang tidak bagus sekali sehingga cepat sekali rusak. Sehingga akhirnya percetakan Bali yang mengelola komputer banpres tersebut akhirnya beralih kepada program Bali Simar yang telah saya terbitkan pada tahun 1996. Jadi ini tahun 1988, saya pernah membuat, mengolah kata Aksara Bali dengan C-Writer namanya. Itu komputernya masih berbasis DOS. Baru pada tahun 1996 lah saya menggunakan komputer yang berbasis Windows sehingga bisa membuat font yang bagus. Dan font itu saya namai Bali Simar. Program itu saya namai Bali Simar. Dan program itu telah disumbangkan kepada masyarakat pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2001, saya telah membuat juga program Kamus Dwi Aksara. Nah, Kamus Dwi Aksara ini sebetulnya berbasis kepada kamus yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Dasar, Pak Warna. Nah, setelah diketahui oleh Dinas Kebudayaan bahwa saya membuat kamus beraksara Bali dan Latin, akhirnya dilirik, nah itulah yang dipakai dasar. Jadi, kamus yang saya buat itulah yang dipakai dasar untuk membuat kamus yang sekarang dikenal oleh, dikenal sebagai kamus yang diterbitkan oleh Badan Pembina Bahasa Aksara dan Sastra Bali. Pada tahun 2001, saya juga telah membuat program Alih Aksara, Bali Latin, bisa bolak-balik, bisa Latin Bali, dan sebagainya. Itu semuanya di Microsoft Word. Jadi, saya sangat tertarik melihat kemampuan yang ditampilkan oleh Microsoft Word. Bisa hanya menampilkan tesaurus atau sinonim daripada kata yang kebetulan kita dilewati oleh kursor. Sehingga kemampuan itu juga saya usahakan untuk bisa dibuatkan programnya dengan beraksara Bali. Nah, kemudian pada tahun 2005, itu beberapa teman-teman, Pak Doni Harimurti, Pak Ida Bagus Rai, itu mengundang ahli Unicode, Michael Everson ke Bali, agar Aksara Bali bisa terdaftar dalam Unicode. Jadi, sekarang ini, tahun 2005, akhir, Aksara Bali sudah terdaftar dalam Unicode. Kemudian pada tahun 2009, saya membuat program pengetikan Aksara Bali dengan KMEN. Kalau program Bali Simar yang pertama, yang tahun 1996, itu cara mengetiknya agak sulit, tapi ada beberapa teman yang malah masih senang sekali memakai Bali Simar yang tahun 1996. Tapi yang Bali Simar yang tahun 2009, itu kita mengetiknya gampang sekali. Kita mengetik sesuai dengan huruf-huruf latin yang kita mau salin. Tapi program Bali Simar Dwi Jendera yang tahun 2009, itu tidak bisa dipakai lagi pada Microsoft Office tahun 2013 ke atas. Sehingga akhirnya program Bali Simar Dwi Jendera 2009, itu ditingkatkan pada tahun 2021. itu akhirnya di-launching. Jadi, sekarang sudah bisa dipakai untuk Microsoft Office yang terbaru. Nah, inilah kurang lebih latar belakang daripada lahirnya pengetik Naskah Asara Bali dengan C-Writer. komputer yang saya miliki pada tahun 1988 itu masih berbasis DOS, sehingga huruf-huruf yang didampilkan hanya selebar satu kursor saja. Ini bisa dilihat satu kursor ini kurang lebih dia seperti ini, satu blok ini saja. Sedangkan huruf Bali, paling sedikit dia memerlukan dua kursor lebarnya. Nah, inilah kurang lebih kalau huruf-huruf misalnya, itu harus dibuat dengan menggabungkan dua kursor. Jadi, depannya dan belakangnya. Sehingga untuk mengetik huruf Bali, itu diperlukan bukan hanya dua kursor saja, tapi dua kursor yang kadang-kadang letaknya di atas daripada huruf utama. Atau kalau mempunyai dia gantungan, dia memerlukan dua kursor juga yang letaknya di bawah huruf yang utama. Nah, untuk itu Sam juga telah membuat program yang dinamakan program 1K, sehingga bisa memanipulasi keyboard sedemikian rupa, sehingga bisa mengetik huruf di tengah, kemudian huruf gantungan, huruf pengangis suara yang di atas, dan sebagainya. Tampilannya seperti ini, berisi ongkara, dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia di latar belakang itu adalah program untuk memanipulasi keyboard. Inilah kurang lebih hasil daripada naskah yang diketik dengan program CY Triter tersebut di tahun 1988. Tahun 1994 saya baru mengenal Windows. Luar biasa kagumnya dengan font atau huruf-huruf yang ditampilkan oleh Windows. Sehingga saya berusaha supaya, gimana caranya supaya huruf Bali juga bisa ditampilkan, untuk mengetik naskah beraksara Bali. Nah, program tersebut saya buat tahun 1995, lama mencari sponsor, karena kalau dijual siapa saja sih yang mau membeli. Sehingga saya usahakan supaya ada sponsornya. Waktu itu disponsori oleh Aken Life, Aken Life yang menyumbangkannya kepada masyarakat Bali. Jadi program tersebut diserahkan kepada masyarakat Bali pada tahun 1996. Walaupun Aken Life tidak ada lagi, tapi terima kasih kepada Aken Life yang telah menyumbangkan program Bali Simar kepada masyarakat Bali. Nah, kemudian tahun 2001, seperti diceritakan tadi, saya membuat program alih aksara. Menyu-nya bentuknya seperti ini. Mungkin ditampilan dia kecil sekali. Ini bisa mengalih aksarakan per kata, kalau kita sudah punya naskah berketik dengan huruf latin. Kita bisa mengalih aksarakan per paragraf, atau kita bisa mengalih aksarakan sekaligus naskah tersebut. Dan setelah mempunyai naskah berwurup Bali, kita bisa mengalih aksarakannya kembali menjadi huruf latin per paragraf. Nah, kemudian mengalih aksarakannya sekaligus semua. Ini adalah program-program bantu untuk mengetik Bali Simar. Nah, kemudian program tersebut juga diisi program untuk sinonim, mencari sinonim suatu kata. Kita menaruh kursor dalam kata yang akan dicari sinonimnya, kemudian kita ketik menu ini, maka akan keluar sinonim daripada kata tersebut. Nah, kemudian kalau ini adalah untuk memanggil kamus yang telah saya buat juga tahun 2001 tersebut, kita taruh kursor di atas kata tertentu, kemudian kita klik menu ini, maka akan keluar isi kamus yang bersih kata tersebut. Contoh daripada program Alih Aksara itu, nah ini akan saya tampilkan. Saya coba ini mudah-mudahan... Kok kursornya tidak mau jalan? Rampuro, Pak Made, mohon maaf. Waktunya Sampun Nabis, Niki Nabi masih berat ininya. Nggak sebentar aja, Niki. Ini adalah program Alih Aksara, dari Aksara Latin menjadi Aksara Bali. Sudah selesai dan bisa juga diklik sehingga dari Aksara Bali menjadi Aksara Latin. Program ini bagus sekali sebetulnya misalnya untuk membuat awik-awik yang cepat, sehingga diperlukan, boleh dibilang diperlukan oleh seluruh masyarakat Bali. Kemudian, tahun 2009, saya membuat program dengan Kemen. Kemudian, sekarang telah selesai juga saya buat program Kemen yang memakai font Unicode. Kemudian, itu bisa ditampilkan di HP. Sebetulnya saya ingin menyampaikan juga, saya membuat program database itu. Database itu bisa dibuat dalam bentuk PDF. Kemudian, setelah dalam bentuk PDF, itu bisa sebetulnya disebarkan ke masyarakat. Dibandingkan seperti sekarang, tidak pernah dicetak secara banyak. Sehingga pengajar-pengajar Bahasa Bali, misalnya, tidak punya kamu seperti itu. Kalau kamu situ dalam bentuk PDF, kita sebarkan dengan HP, itu bisa semua orang bisa memilikinya. Sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah bahwa untuk mencerdaskan masyarakat Bali tentang huruf Bali mereka. Kemudian, pada waktu kita mendaftarkan Aksara Bali ke Unicode, kita juga menyertakan huruf-huruf yang dipakai di Lombok, yaitu huruf yang bisa dipakai untuk mengetik Al-Quran. Seperti F, Ki, dan sebagainya. Di Lombok jelas tidak dipakai lagi. Di Bali juga, huruf-huruf tersebut tidak dipakai lagi. Tapi yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat Bali untuk selanjutnya, sesuai juga dengan Pergub dan sebagainya, itu saya sendiri punya ide untuk menambahkan huruf-huruf F, huruf Ki, huruf X, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya huruf-huruf itu akan lebih tepat kalau kita ingin membuat papanama atau membuat kopsurat dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang agak terbatas ini. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Made atas penyampaian materinya. Jadi ada satu poin penting yang bisa saya garisbawahi dari apa yang disampaikan Pak Made, bahwa Pak Made dengan segala keseriusannya telah meletakkan fondasi yang luar biasa pada proses digitalisasi Aksarabali. Nah, untuk menanggapi fondasi yang sudah disiapkan oleh Pak Made, jadi tinggal kita buat kolom tiangnya, kemudian kita buat desain lantai 2 dan lantai 3 dan lantai seterusnya.